An alias Epi Pontong yang dibeku unit buser Polresta Pekanbaru di rumahnya masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Dalam pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Ahmad Yani beberapa waktu lalu. Di mana pelaku merupakan DPO polisi yang berhasil melarikan diri saat dikepung masyarakat yang mengetahui pencurian dengan modus pecah kaca. Dalam pemeriksaan polisi menduga tersangka tidak hanya kali ini melakukan aksinya. Untuk yang di Santa Maria mereka mengikuti korban dari bank, kemudian yang di Jalan Muhammad Yamin mereka mencoba untuk membobol. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka kini dijebloskan keseltanan Mako Polresta Pekanbaru. Defenderawan dan Ivo Alidra melaporkan.